Pemirsa Irjen Polriko Amel Zadahnil resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah menggantikan Irjen Pol Conro Kirono yang menduduki jabatan baru Kabar Hakam Polri. Proses pisah sambut diawali dengan iringan kalungan bunga di halaman Mapolda Jateng. Diawali dengan prosesi pengalungan bunga, mantan Gubernur Akpol Irjen Polriko Amel Zadahnil disambut anggota Kapolda Jawa Tengah sebagai Kapolda Jawa Tengah yang baru menggantikan Irjen Pol Conro Kirono. Acara pisah sambut sendiri dipimpin langsung oleh Irjen Pol Conro Kirono yang memulai tugas baru sebagai Kabar Hakam Polri menggantikan Komjen Pol Mogiarto. Dalam sambutannya di hadapan para anggota Irjen Pol Conro Kirono yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah selama kurang lebih 3 tahun ini, percaya sepenuhnya jika Kapolda Jawa Tengah yang baru dapat mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Jawa Tengah. Irjen Pol Conro Kirono juga tidak lupa meminta maaf kepada para anggota dan masyarakat Jawa Tengah jika selama kepemimpinannya ada sesuatu yang kurang pas yang pernah dilakukannya. Pada Kamis pagi, Kapolda Jenderal Tito Karnavian merotasi sejumlah pejabat tinggi Polri dan selain Kapolda Jawa Tengah, Jabatan Kapolda Jawa Barat hingga Kapolda Papua juga dirotasi oleh Kapolda.